Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai girls, balik lagi bersama dengan aku Jen disini Another day, another treatment Dan kali ini aku ngajakin ke salah satu klinik Yang klaimnya adalah klinik terbesar di daerah Karawang Ya girls, aku jauh-jauh dateng ke Karawang Untuk nunjukin ke kalian salah satu klinik yang menurut aku tuh keren banget Vibe-nya tuh kayak lagi ala-ala Korean klinik gitu Bagus banget baru satu tahun berjalan Dan sekarang aku tuh ada di depan permata beauty klinik yang ada di Karawang Kita hari ini mau treatment apa aja Seperti apa keseruannya langsung aja kita ke dalam Karena aku udah janjian sama dokter sekaligus ownernya Yaitu adalah dokter Novia Permanasari Seperti apa keseruannya langsung aja yuk kita ikut ke dalam Let's go Terima kasih Halo Terima kasih Aku hari ini mau treatment? Boleh Boleh Niat dulu Oke Aku kayaknya hari ini mau botoks aja, boleh ya? Siap Aku kemana? Siap Terima kasih Step pertama yang harus dilakukan Adalah registrasi dan juga skin check menggunakan skin analyzer Step ini berfungsi untuk mengetahui kondisi awal wajah kita Dan treatment apa yang cocok untuk masalah kulit kita Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ini untuk hasilnya ya kak Hasilnya untuk area poritorinya sudah mulai terlihat Dan ini untuk yang warna merah ini sudah keel yang muncul Tapi misalkan untuk yang ungu ini yang bakalan muncul Oh oke Kemudian ini untuk spotnya akan menang untuk frame-nya Jadi untuk area yang galeris merah ini yang sudah muncul Yang sudah muncul Jadi yang sudah terlihat Tapi kalau misalkan yang warna hijau Itu yang bakalan nyipul Ini untuk dark spot, bekas-bekas gitu ya kak Bekas-bekas-bekas Oke Kemudian ini untuk kerutannya ya kak Waduh Kerutannya sudah mulai terlihat banyak di area dahi Di area dahi ini ya kak ya Benar Di area dahi bisa dengan printer botol kak Ini ada untuk printer botolnya Oke Selanjutnya Teksturnya kakak ini cukup kering Jadi ini yang agak orang ini untuk yang banyak di posterizer Oh biar lebih lembab ya kak ya Karena ini kering ya Oke Kemudian ini untuk area yang sensitifnya kak Oke Oke Di area hidung dan juga pipi ya kak ya Oke next Ini kalau misalkan kakaknya tidak terawatan Nanti akan timbul yang tadi flek Iya kerutan Sama nanti kondisi wajahnya akan seperti ini Kondisi wajahnya akan seperti ini Ya ampun menyedihkan sekali ya Girls Iya Kalau misalkan kakaknya dirawat Ini infolak hasilnya akan beri Wow Akan jadi glowing ya kak ya Oke dia pas banget Berarti kalau gitu aku hari ini mau treatment ya kak ya Setelah ini aku langsung kemana? Ditunggu dulu nanti dipandang sama dokter Oke Siap aku langsung ketemu sama dokternya Terima kasih ya Setelah skin check Kita lanjut bertemu dengan dokter Untuk konsultasi lebih lanjut Nah girls sesuai dengan janji aku tadi Aku udah janjian sama dokter Novia Permanasari Yang ada di sebelah aku ini Halo dong Halo kakak Gimana kalian melihatnya cantik paripurna ya kan ya Pastinya dong Nah aku tadi bilang sama kalian Bahwa dokter Novia Permanasari ini tuh adalah owner Sekaligus dokter yang bertugas di permata beauty klinik yang ada di Karawang Bener ya dok ya Betul banget Dokter gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak Jen gimana kabarnya? Aku baik banget ya dok Yang pun cantik banget loh Aku sampe glowing gitu ya Sesuai lah perwujudan dan juga kliniknya gitu ya Bahwa berarti kalau orang-orang yang datang kesini bisa seperti dokter nih Bisa dong harus bisa Harus bisa Dokter tadi aku dibawah tuh udah cek skin analyze Aku juga udah disebutin bahwa Hari ini aku akan melakukan beberapa treatment Kira-kira aku hari ini mau ngapain sih dok? Hari ini kak Jen kita akan melakukan treatment astronot facial Karena muka di wajahnya kak Jen itu kan ada bekas-bekas jerawat nih Iya kan? Bekas-bekas jerawat yang kehitaman Nah kebetulan si astronot facial itu di dalam step facialnya ada tahapan feeling Dimana feeling tersebut bisa membantu memudarkan bekas-bekas jerawatnya Oh iya Emang itu kalau aku lihat-lihat di klinik lain sih Feeling itu jadi solusi juga ya dok ya Kalau untuk menghilangkan dark spot gitu ya dok ya Tapi dok astronot feeling ini tuh yang membedakan dengan feeling-feeling Oh astronot facial Maaf Astronot facial itu apa yang membedakan dengan facial-facial lainnya? Bedanya pertama di tahapan si astronot facial itu sendiri Tahapannya tuh agak lebih banyak dan sedikit lebih panjang ya Daripada facial-facial pada umumnya gitu Karena di dalam si astronot facial itu selain ada feeling tadi Itu juga ada tahapan serum Jadi nah serumnya juga ada banyak Nanti akan kita kondisikan kembali sesuai dengan kebutuhan dan jenis kulit Oke Katanya pake alat-alat yang canggih yang gak ada di tempat lain dong? Betul So far sih ya di Karawang terutama ya kak ya Alat itu baru ada di klinik kita Wow Apa sih nama alatnya dok? Namanya Oxysioticals itu dari Korea Oh Oxysioticals dari Korea Ya ampun penasaran deh seperti apa nanti Sama tadi kaknya satu lagi aku tadi pun apa dong? Treatment Botox Oke Karena udah mulai tampak ya kerutan-kerutan di dahi Iya bener Tadi pas aku skin analyze kerutan yang paling banyak itu emang di dahi ya dok Nah dok aku tuh sempet ada omongan bahwa Kalau orang Botox itu tuh kalau masih muda gak usah deh nanti aja deh Menurut dokter gimana? Salah banget sih menurut aku Justru Botox itu bagus banget Kita mulai ketika memasuki usia 25 tahun Mulai memasuki 25 tahun Itu sebaiknya kita udah melakukan treatment Botox Kenapa? Karena untuk pencegahan Kita kan pengennya ya perempuan-perempuan ini semakin bertambahnya usia Tapi kondisi wajah kita kulit kita kan pengennya seperti kita masih muda Anak muda Gitu Iya Berarti itu bisa dibilang juga Botox itu pencegahan ya dok? Betul Pencegahan Aku dulu pelaku gitu Udah hobi Udah hobi emang seneng treatment dari dulu Oke Dari awal kulit 2011 lah aku udah seneng treatment Setelah memulai bisnis permata beauty clinic ini tahun berapa dong? Tahun masih baru banget sih Kak baru satu tahun Karena kita baru mulai itu di Juli 2022 tahun kemarin Juli 2022 memulai bisnis permata beauty clinic ini Oke dokter kalau ngomongin soal beauty clinic itu kan lagi menjamur banget ya dok Apa sih yang membedakan antara permata beauty clinic ini dengan klinik-klinik lainnya? Yang membedakan dari fasilitasnya terutama Karena disini lengkap banget fasilitasnya sampai kita pun ada kids area-nya Jadi biasanya kan ibu-ibu ini kalau mau treatment suka agak susah ya Kak ya Karena ada buntut-buntut anak-anaknya itu Nah kita sudah menyediakan kids area Jadi mamahnya bisa treatment dengan nyaman Tenang Anaknya pun bisa bermain di bawah Dan akan ada yang jagain anaknya juga disini Oke ada pendampingnya ya dok Karena tetap harus safety Betul Nah kalau misalnya itu tadi kan masalah fasilitas Kalau soal keunggulan dari treatmentnya apa yang paling unggul dari beauty clinic? Paling unggul disini kita ada treatment laser Itu best seller banget di kita Kak gitu Dan kita punya banyak jenis laser gitu Jadi ada yang untuk masalah flek-flek atau yang mau mencerahkan Terus ada laser yang buat acne, ada yang buat bekas jerawat seperti bopeng itu juga ada gitu Dan alat-alat yang kita gunakan itu semua sudah terdaftar di Kemenkes RI Betul sudah FDA approve juga Alat-alat yang kita gunakan dari Jerman dan dari Korea Jerman perpaduan antara Jerman dan Korea Kalian bisa lihat ya hasilnya akan seperti apa nanti ya Dan juga yang paling penting itu sebenarnya yang kalau kita lihat dari sebuah beauty clinic itu adalah Alat-alatnya sudah terjamin aman atau tidak Sudah terdaftar di BPOM atau tidak gitu ya dok ya Berarti disini semua sudah aman ya dok? Sudah dong untuk alat-alat kita semua sudah terregistrasi di Kemenkes RI Dan untuk produk pun sudah terdaftar di BPOM BPOM oke produk-produknya aman ya Nah itu tadi udah ngomongin soal keunggulan fasilitas dan juga treatmentnya yang menjadi keunggulannya Kalau kita ngomongin soal harganya nih dok Karena klaimnya nih ya girls tempat ini tuh adalah Klinik yang punya klaim premium tapi affordable Bener gak dok? Bener banget dong Kenapa kita bilang premium ya seperti yang aku mention sebelumnya Alat-alat kita tuh ya semuanya asli premium dari Jerman, dari Korea Produk yang digunakan juga semuanya sudah terregistrasi di BPOM gitu Tapi harganya tentu saja jauh lebih murah dibandingkan dengan yang ada di ibu kota ya Yang ada di kota-kota besar gitu Dan kita dengan alat dan produk yang kita gunakan disini kita juga bersaing dengan klinik-klinik Yang ada di sekitar sini gitu ya Tapi dengan kualitas alat dan produk yang lebih unggul Yang lebih unggul, gak kalah tapi intinya lebih unggul dari tempat yang lainnya Karena menyesuaikan juga ya dok maksudnya dengan pendapatan Pasti itu juga menjadi Dengan lokasi juga kan itu jadi mempengaruhi ya Mempengaruhi karena kan ini di Karawang ya girls ya gitu Boleh dong dok dispel berapa sih range harganya nih untuk masing-masing treatment? Range harganya di klinik kita mulai dari 200 ribu sampai dengan 8 juta 200 ribu udah bisa treatment dok 200 ribu loh ya girls kapan lagi kalian bisa treatment di klinik yang sebagus ini Tapi harganya 200 ribu Oke deh nah mungkin girls semua yang ada di rumah ini penasaran dok Untuk tau nih ataupun mau ngecek-ngecek harganya dan mau dateng kesini Boleh dok dipromosiin dok Boleh banget buat yang mau kepo-kepo Mau tau lebih dalam lagi tentang klinik kita Bisa cek sosial media klinik kita Instagram at Permata Beauty Clinic At Permata Beauty Clinic disana kalian bisa liat price listnya Bisa liat treatmentnya apa aja Dan ada nomor adminnya juga gitu Jadi yang mau tanya-tanya lebih lanjut boleh langsung Kalau kita mau tau lokasinya ini lokasinya ada dimana sih dok? Klinik kita berlokasi di Jalan Raya Kosambi nomor 101 Karawang Karawang tuh buat warga Karawang Jangan cuma Harus banget mampir ya Harus banget mampir jangan cuma nonton doang Langsung aja dateng kesini klinik yang keren banget menurut aku Dan kayaknya bentar lagi akan viral ini Apa udah viral ya sebenarnya ya? Jadi udah langsung aja dateng kesini Dan sekarang kayaknya kita langsung treatment aja Langsung treatment aja ya Oke let's go Nah setelah selesai konsultasi langsung aja kita lakuin tindakan yang pertama Yaitu Astronaut Facial Nah girls sekarang aku udah ganti kostum Aku udah ready untuk treatment yang pertama yaitu adalah Astronaut Facial Mbak Julia kita mulai ya Oke disimak ya girls Facial jenis ini adalah facial dengan rangkaian terpanjang dan terlengkap Yang ada di permata beauty clinic Dengan menggunakan alat oksisutical yang fungsinya adalah untuk hidrasi kulit wajah Memperbaiki elastisitas kulit Mengurangi tanda penuaan dini Dan memperbaiki sirkulasi darah serta warna kulit Duh lengkap banget ya Pertama Cleansing wajah Berfungsi untuk mengangkat kotoran makeup dan debu Agar hasilnya lebih maksimal Nah sama seperti sebelum-sebelumnya ya girls Kalau kalian itu mau treatment Usahakan Gak usah pakai makeup di rumah Jadi Pas cleansingnya juga gak terlalu tebal gitu Prosesnya jadi lebih cepat Walaupun tetap harus ada proses di cleansing ini Next penyemprotan oksihydrate Yang berfungsi untuk menghidrasi dan juga menyegarkan kulit Kemudian melakukan scrub pada wajah Pengaplikasian serum peeling Oke sekarang kita mau diuap ya mbak ya Diuap untuk ekstraksi komedonya Penguapan pada wajah Yang berfungsi untuk membuka pori-pori Sebelum melakukan ekstrasi komedo Atau pengangkatan komedo di wajah Kalau sepenglihatan mbaknya sendiri Aku tuh paling banyak area komedonya dimana sih mbak? Di area hidung sama di area sini Pori-porinya dimana Oh area hidung ya Sama di bawah mata ya Nah sekarang stepnya adalah Diuap dingin untuk menutup pori-porinya Kalau tadi diuap panas untuk membuka Kalau ini untuk menutup Aduh enak banget ya Habis diangkat komedonya Sekarang dikasih uap dingin tuh Kayak rasa sakitnya tuh merda gitu Sekarang kita mau mulai ke step si astronot Maskernya itu sendiri ya mbak ya Oke Tahapan selanjutnya adalah Pengaplikasian serum Dan ditutup dengan menggunakan alat OxyCyticals Yang berfungsi untuk memasukkan Molekul oksigen murni Dengan suhu stabil ke dalam pori-pori Tujuannya agar menghidrasi kulit Biar lebih ternutrisi Gak berhenti sampai situ Masih ada tahapan selanjutnya Yaitu masker untuk brightening Dan juga anti-aging Step terakhir Ditutup dengan pengolesan moisturizer Girls, tadi aku udah selesai perawatan yang pertama Yaitu adalah astronot facial Sekarang aku mau Aku udah pindah ke Ruangan sebelah Ruangan selanjutnya Untuk melakukan yang namanya botox Sekarang aku mau di anestesi dulu oke Kita mulai ya mbak ya Setelah selesai dengan proses astronot facial Yang cukup panjang itu Next kita lanjut ke treatment selanjutnya ya Yaitu botox dahi Yang berfungsi untuk menyamarkan kerutan dan garis-garis halus di area dahi Step yang harus dilakukan adalah anestesi lokal Karena botox itu kan menggunakan jarum Jadi anestesi harus dilakukan untuk meminimalisir rasa sakit Nah girls sekarang kita akan melakukan treatment yang kedua betul ya dok ya Betul Sekarang kita akan melakukan treatment kedua yaitu treatment botox Nah biasanya untuk treatment botox itu Sebelum kita lakukan penyuntikannya Kita lakukan marking dulu nih Atau kita tandain dulu area-area mana aja yang akan disuntikkan botox tersebut Oke siap girls Oke kalau pada kakaknya Kita akan melakukan botox upper face Area dahi Jadi kita akan marking di area dahi Ya siap Oke Aku sambil tanya-tanya boleh ya dok ya Boleh dong Nah kalau untuk botox sendiri ada downtime ga sih dok? Kalau untuk botox sendiri sih ga ada downtime ya gitu Abis botox pun boleh langsung beraktifitas kayak biasa Dan ga ada bekas treatment yang kayak gimana Cuman after botox itu ada beberapa pantangan nih gitu Kayak misalnya 2-3 hari after treatment kakaknya dilarang untuk miring kanan kiri Misalnya pada saat tidur ya Jangan tidurnya jangan miring kanan kiri dulu Sama hindari tongkurep Kayak gitu Sama jangan pijit wajah atau facial selama 2 minggu ke depan 2 minggu ke depan Betul Selebihnya kayak biasa Aman dan aman Kalo untuk makeup boleh ga sih dok? Boleh Oh boleh Boleh banget makeup Oke Kalo tadi setelah yang facial itu Boleh juga dok Make up? Boleh Oke Kenan ga ada downtime jadi boleh makeup kayak biasa Soalnya yang ga boleh itu olahraga ya dok ya? Ya after botox juga bisa kita hindari dulu Itu olahraga yang berat atau aktivitas fisik yang agak berat Kita ngayain dulu ya Nah kalo untuk pemulut botox sendiri tuh wajibnya diulangin itu berapa kali? Setiap 6 bulan sekali 6 bulan sekali ya Betul Bagusnya botox itu dilakukan pengulangan setiap 6 bulan sekali Berarti dalam 1 tahun itu kita 2 kali suntik botox Itu nanti kalo kita rutin tuh maintenance botoxnya setiap 6 bulan Itu nanti muka kita akan terlihat lebih muda ya Walaupun usia kita terus bertambah Emang sengaruh itu sih botox Untuk saat ini treatment anti aging Nomor 1 memang botox ya paling favorit Nah sebenernya dok Kalo misalnya ditanya Apa botox Kan kulit orang katanya beda-beda ya gitu Apakah efeknya juga akan beda-beda lamanya itu dok Kan katanya 6 bulan sekali Betul Tapi kalo yang kulit-kulit lain kan apa sama aja Nah kalo kita Kayaknya ini masih muda kan ya gitu Mulai dari usia segini untuk botox 6 bulan sekali cukup Tapi kalo misalnya kita kayak agak telat nih Botoxnya umur 40 tahun 50 tahun baru botox Tentu aja yang silbotoxnya akan hilangnya lebih cepat Lebih cepat Jadi biasanya kita sarankan Pengulangannya setiap 4 bulan Oh 4 bulan Kayak gitu Terus Selain itu yang mempengaruhi juga Kalo kita sering mandi air anget Oh gitu Sering sauna Nah itu juga akan mempengaruhi Si botoxnya Jadi hasilnya akan lebih cepat juga Kalo kita sering kena tanah gitu Sekitar 30-40 unit Nah nanti Sebenernya ini aku siapin sih 50 Nanti kalo misalnya ada sisa Kita bisa suntik disini Di sudut mata Bisa kan kalo senyum suka ada Oh iya Garis mata gitu ya dok ya Iya Maaf Terima kasih ya Sudah selesai Selesai Iya Berarti total kita pake 50 unit ya dok ya Untuk dahi kasus aku ini yang lumayan Lumayan Mungkin kakaknya sering ini kali ya Ngerut-ngerutin Iya bener dong Kalo ngomong tuh suka Sering kontraksi Iya Gitu ada gerakan jedat Nah untuk hasilnya sendiri maksimal kita akan lihat di minggu keberapa dok Atau di hari keberapa Kalo untuk botox sebenernya beberapa hari ke depan itu udah mulai terlihat cuma untuk hasil maksimalnya biasanya 2 minggu Di 2 minggu? Iya 2 minggu after botox itu bener-bener keliatan hasilnya Kelihatan perbedaannya ya dok ya Betul Jadi untuk botox itu sebenernya kita lebih baik under due atau dosisnya mulai dari yang minimal dulu nih Karena kan pada pasien-pasien nih kalo abis botox biasanya 2 minggu itu harus kontrol Nanti pada saat kita lihat pas kontrol itu kita lihat nih udah cukup atau nggak dosisnya gitu Kalo misalnya ternyata kurang kita gampang kak tinggal tambahin aja di area-area yang kurang Tapi kalo misalnya kita kelebihan dosisnya ya udah kita nggak bisa apa-apain Mukanya bisa jadi kaku aneh nggak bisa berekspresi Jadi ya efek botoxnya hilang aja makanya kita lebih baik under due aja Dan yang dilakukan ke saya ini under due ya dok ya Dosis minimal untuk upper face atau area dahitnya Oke siap Jadi kita tinggal tunggu rasanya Terima kasih dokter Maulia Sekali lagi untuk girls corner semua yang ada di rumah Buat kalian yang mau treatment langsung aja dateng ke Permata Beauty Clinic Karena emang klinik yang satu ini tuh oke banget menurut aku Pelayanannya ramah, bagus, telaten Terus kemudian harganya juga affordable karena banyak banget promonya dok ya Banyak banget dan setiap bulan pasti ada promo ya Pasti ada promo Seperti tadi aku tuh stepnya satu jam lebih yang apa Serana facial Itu harganya ternyata cuma 300 Iya sebenernya harganya 550 ribu Tapi kita bulan ini lagi promo Jadi 390 ribu Tuh liat harganya murah banget Kalian bisa dapet rangkaian yang sangat-sangat detail dan juga pastinya hasilnya keliatan yang langsungnya glowing gitu Gimana tadi facialnya enak gak kak? Enak banget dok semua tahapannya seger banget Sejam lebih tuh kayak berasa gak ada apa-apa gitu Langsung-langsung tiba-tiba glowing gitu ya Iya Nah sekali lagi untuk girls corner semua yang ada di rumah yang mau dateng langsung aja ke Permata Beauty Clinic yang ada di daerah Karawang ya dok ya Betul Buat yang penasaran langsung aja cek di instagramnya di app Permata Beauty Clinic Sekali lagi dokter Mami terima kasih Sama-sama Sampai ketemu lagi di klinik Jangan kapok main kesini ya Baik kita tinggal tunggu hasilnya seperti apa lagi Sampai jumpa girls corner bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa